Pemerintah mengembangkan kebijakan keuangan untuk menghadapi perubahan iklim, yang merupakan masalah kelupal. Saat mengisi diskusi daring pada selasa 9 November, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, tiga di antara kebijakan tersebut adalah Climate Change Fiscal Framework atau CCFF, Carbon Pricing, dan Pooling Fund Bencana. Ia menjelaskan, secara singkat, CCFF merupakan kerangka untuk memformulasikan kebijakan fiskal dan strategi memobilisasi dana di luar anggaran pendapatan pelajar negara APBN. Sementara itu, pengembangan kebijakan Carbon Pricing atau dikenal sebagai Nilai Ekonomi Karbon N.E.K. dapat didefinisikan sebagai pemberian harga atas emisi, kandungan, potensi emisi gas rumah gajah. Dari instrumen perdagangan dapat dilakukan dengan perdagangan izin emisi dan offset emisi, sedangkan dari non-perdagangan dilakukan dengan pajak atau penghutan atas karbon dan pembayaran atas keberhasilan menurunkan emisi. Namun, Menkyu menegaskan, bahwa penerapan pemberian harga itu harus mempertimbangkan banyak hal. Jadi, kalau kita ingin melakukan sesuatu, kita bisa mencapai tapi juga dengan strategi yang baik. Jadi, saya tegaskan tadi, kita memulai dulu market mekanisme, aturannya diatur, lembaganya siapa, yang tadi ngitung siapa. Karena kita nggak boleh cuma berbekal semangat tadi aja, Mas Budi, kan? Jadi, kita harus menatanya tadi. Institusinya siapa, legislasinya gimana, aturannya gimana, harganya gimana, kemudian siapa yang monitor, siapa yang kemudian menjadi referinya. Sedangkan, untuk pembentukan dana bersama atau pooling fund bencana, hal itu dilakukan dengan pengelolaan satu pintu terhadap pendanaan untuk menolong korban bencana alam yang juga dilengkapi sistem pengaman lingkungan dan sosial. Pooling fund juga akan mengalokasikan pendanaan pada kegiatan penjagaan, mitigasi, serta kesiapsiagaan bencana. Tim kantor berita antara, mewartakan.